Intro Pelatihan tata reas wajah dan rambut serta membuat kuliner tradisional dan desain grafis yang digelar di Sdikpora Kota Denpasar Bidang Pendidikan Luar Sekolah ditutup hari Minggu kemarin. Selama 3 hari pelaksanaannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan Agung berkesempatan memberikan pelatihan tata reas Tengkuluk Lelunakan kepada peserta pelatihan. Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung, Anagung Ayu Ketut Agung mengatakan, sekitar 20 peserta pelatihan yang digelar di Sdikpora Kota Denpasar diberikan pelatihan tata reas Tengkuluk Lelunakan oleh LKP Agung. Pelatihan tata reas Tengkuluk Lelunakan diberikan dengan kemasan dan modifikasi kekinian, tetapi tidak menghilangkan makna dan pakem sehingga pemakaiannya bisa tetap tampil menarik dan percaya diri. Pelatihan tata reas Tengkuluk Lelunakan telah menjadi bagian dari komitmen LKP Agung untuk terus memperkenalkan tata reas tradisional Bali sehingga bisa tetap lestari dan ajak ke depannya. Melalui pelatihan tata reas Tengkuluk Lelunakan ini, diharapkan para peserta tidak harus ke salon untuk merias diri sebelum mengikuti upacara keagaman maupun acara-acara adat lainnya. Selain pelatihan tata reas wajah dan rambut, Sdikpora Denpasar juga memberikan pelatihan membuat kuliner tradisional lawar dan satelilit serta desain grafis kepada peserta. Menurut Sekretaris Sdikstipora Kota Denpasar, Wayan Sukane, melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kecakapan hidup untuk selanjutnya diimplementasikan bagi diri sendiri maupun membuka usaha sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidikstipora merupakan salah satu program daripada pendidikan luar sekolah, yaitu memberikan suatu pelatihan life skill kepada kelompok komunitas masyarakat. Untuk tahun ini kita melaksanakan tiga kegiatan. Untuk kegiatan, satu kegiatan membuat masakan Bali, yang kedua adalah desain grafis, dan tata reas. Nah ketika kegiatan ini diharapkan nanti-nanti mampu mereka-mereka itu mampu mengimplementasikan di masyarakat. Minimal dia itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Seperti contoh misalnya, yaitu adalah tata reas. Kita harapkan dari komunitas ibu-ibu maupun sekretrunel, yaitu nanti mampu dia itu untuk dirinya sendiri, sehingga lagi tidak lagi ketergantung kepada misalnya salon-salon. Pada setiap kategori pelatihan dipilih peserta terbaik sebagai juara. Para juara akan diseleksi kembali untuk tampil dalam gebiar paut di lapangan puputan Padung. Pelatihan serupa rencananya digelar rutin setiap tahun. Pelatihan juga tidak hanya terpaku pada tata reas, kuliner dan desain grafis, tetapi juga diperluas hingga keterampilan membuat berbagai jenis banten sebagai bagian dari pelestarian seni dan budaya Bali. supaya anak. supaya anak.